Bukan Pak Jokowi Dodo, Pak Jokowi Dodo ini dan Pak Ma'ruf tidak tahu persoalan politik yang ada saat ini. Tapi dikeliling Presiden Jokowi Dodo. Banyak sekali bajingan-bajingan yang mencarimu, muka, penjilat. Orang-orang inilah yang memperkeru suasana politik di dalam lingkaran kekuasaan Jokowi Ma'ruf. Oleh dan sebab itu, kita jangan mau diadu dombah dengan Pema. Itu dia. Kalau kita mengkritisi pemimpin kita tidak kuat, memang betul-betul tidak kuat. Yang satu setengah mati mau jalan. Rajal yang di samping Jokowi juga jalan tinggal. Itu kan fakta. Bukan ngolok, memang fakta. Kalau semua ulama sudah ditangkap, cuma karena tidak mengikuti pemerintah. Saya juga kaget lihat, nonton sidang itu. Ternyata sidang itu bukan kasus pelanggaran pidana. Kasus pelanggaran kompat, kompat, kompit. Pasal yang dijatuhkan adalah pasal kompat, kompat, kompit. Sudah tidak punya wibawa. Dari pengadilan tidak punya wibawa. Hakim tidak punya wibawa. Tidak ada dalam landasan undang-undang bahwa orang melanggar protokol kesehatan dihukum secara pidana. Itu tidak masuk akal. Omong kosong. Apalagi wibawa, apalagi derajat seorang ulama mustahil melanggar hukum negara. Sedangkan hukum Allah mereka taat, apalagi hukum negara. Terus bagaimana dengan isu teroris? Teroris-teroris itu, kebetulan Indonesia ini mayoritas Islam, yang identik melakukan perbuatan teror itu, orang yang mengaku Islam. Di Amerika baru-baru, seorang Amerika sosok Kristen, dia membombardir, bom bunuh diri. Namanya Michael Quinn, dia meninggal dunia karena bom bunuh diri. Di salah satu gereja, tepatnya pada tanggal 25 Desember 2020. 2020, bukan beragama Islam. Heboh di Amerika. Di Indonesia dan di dunia tidak heboh. Kenapa? Karena yang bom bunuh diri bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang bom bunuh diri, heboh. Seluruh dunia heboh. Nah ini yang tadi mah yang bom bunuh diri, tanggal 25 Desember, bukan orang Islam. Tidak heboh. Ini jamaah perlu tahu. Kalau kita tidak mau tegakkan agama ini, siapa yang mau tegakkan? Semua pada tiarab. Tapi kalau di mana-mana ngaku Islam. Nanti kalau Islam sudah aman, semua mengaku Islam. Di saat dalam pertempuran, dalam perjuangan begini, semua tiarab. Bahkan bukan cuma tiarab, menjilat. Bukan cuma kelas jamaah, kelas kiai pun menjilat. Ini jurus menjilat ini, saya baru sadar sebagai orang Indonesia, ternyata bangsa ini memang bangsa jago menjilat. Saya baru tahu. Tapi saya dari satu keluarga kecil, dari latar belakang keluarga militer, kami tidak diajar menjilat itu. Bapak saya tentara, keluarga saya keluarga tentara, tidak pernah diajar menjilat begitu. Jadi sampai tumbuh dewasa, tetap watak itu terbawa. Sekali layar terkembang, kantang surut menyerah. Kalau sudah maju, maju sekali. Ada istilah orang tua-tua, kalau mau lompat, jangan di air yang dangkal, patah kaki. Sekaligus lompat di air yang dalam. Kalau sudah melompat, jangan pernah kembali. Kalau sudah maju, jangan pernah mundur. Ini konsistensi. Sebagai makhluk yang namanya, manusia. Kepepatah orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah, daripada hidup pecermin, bangkai. Nah, ini bangsa inilah. Beteriak cinta Pancasila, cinta NKRI, Bineka Tunggal Ika, Undang-Undang Nasya 1945, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, dia sendiri, yang akan merusak, memeras Pancasila. Ini munafi. Siapa punya permainan ini? Umat Islam pecah begini, baru-baru di Pariyaman, 40 lembar, 40 biji, 40 eksemplar Al-Quran, dirobek-robek, dihamburkan, di dalam masjid. Tiga hari lalu, pesantren yang ada di Lamongan, milik pesantren Muhammadiyah, dibakar. Imam ditusuk. Ulama dihaniaya. Siapa punya perbuatan? Perbuatan PKI. Anak cucu PKI, jumlahnya, sudah mencapai, 20 juta di Indonesia. Pengakuan dari Ripka Ciptaning, seorang anggota parlamen, DPR RI, bahwa, populasi, anak cucu PKI di Indonesia, sudah, hampir 20 juta. Ini sekarang. Ibu Bapak, jangan berpikir ini Indonesia baik-baik saja. Supremasi hukum, sudah tidak baik. Keadilan sosial di masyarakat, sudah tidak baik. Masyarakat Papua, sudah minta merdeka. Mahasiswa Universitas Sendrawasi, berdiri, di depan aparat teknik Polri, dan mereka mengatakan, kami lagi bukan Indonesia. Ini karena kepimpinan yang tidak adil. Kepimpinan yang memihak kepada oligark. Orang-orang yang punya modal, orang-orang yang berkuasa atas bangsa ini. Nah, oleh dari sebab itu, jamaah, saya hadir di tempat ini, memberikan tausia kepada Ibu Bapak, menyaksikan bagaimana, kecintaan kami, terhadap agama ini. Kecintaan kami, terhadap agama ini. Sejak tahun 2026, sampai hari ini, kami tidak pernah berhenti, berdakwa. Tujuannya itu tadi, hanya dua. Kesadaran yang tinggi, terhadap pengakuan. La ilaha illallah. Dalankan sesuai kemampuan kita, dalankan sesuai dengan keinginan kita. Di dalam Islam ini kan banyak masyap. Di Kristen pun banyak masyap. Ada Pantekosta, ada Protestan, ada GKI, ada GPIB, ada gereja Injili, ada Adventis, ada Katolik, segala macam. Banyak sekali aliran. Sama dengan di dalam Islam. Cuman perbedaannya, sekalipun Islam itu berbeda, ajarannya tetap sama, Nabi-nya sama, Al-Quran-nya sama. Syafid dalam beribadah, hukum-hukumnya juga. Itulah kelebihannya di dalam Islam. Tapi kalau di Kristen, Katolik tidak boleh ke Protestan. Protestan tidak boleh ke Katolik. Kitab sukinya beda, ajarannya beda, cara beribadahnya pun, beda. Kita di Islam ini tidak ada yang beda. Solat sumu dua rokaat, solat juhur empat rokaat, solat asar empat rokaat, mahreb tiga rokaat, isa empat rokaat. Totalitas sehari semalam, tujuh belas rokaat. Kalau di Kristen enggak, Katolik, ibadahnya tidak sama dengan Protestan. Protestan juga tidak sama dengan Katolik. Dan mereka sesama Kristen, saling membenci, saling bermusuhan. Di Islam enggak ada itu. Orang mau musafir lewat di sini, mau pergi ke Pekanbaru, bertempatan ajan pada sore hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir dia solat. Solat asar, solat makhreb. Tidak ditanya, ini Masjid Muhammadiyah atau Masjid MU? Mengapa Allah buat begitu? Supaya kita sesama Muslim, saling menyayangi. Ini makin hari, makin hari, makin hari, kenapa saya suka datang di pulau, ke pulauan Riau ini, daerah Sumatera ini, sampai ke Aceh. Jujur kepada Ibu Bapak, Islam yang masih murni sekarang ini, Islam yang belum terkontaminasi dengan, virus komunis, Islam yang masih murni, masih asli. Mudah-mudahan seterusnya sampai kiamat, asli terus. Pulau-pulau di Indonesia yang belum terkontaminasi dengan, virus PKI, Islamnya ada di kepulauan Riau ini semua. Sampai ke Nanggro Aceh, Darussalam. Mohon maaf, di tempat lain, walau-walau berisau. Saya ini kan pendakwa yang keliling Indonesia. Berjalan dari satu provinsi, ke provinsi lain. Dari satu pulau, ke pulau lain. Dari satu daerah, ke daerah lain. Sampai ke pulau sepedesaan, kami masuk. Jadi yang paham tentang persoalan umat ini, bukan ulama yang duduk di majelis ulama seperti beliau. Jangan tersinggung Pak. Nah memang saya begini dari kapir pun, saya kerasnya begini, kalau cerah mafidato. Nah karena bangsa ini kebanyakan NATO, no action talk only. Kalau saya tanya kepada majelis ulama Indonesia ini, beliau dari kecamatan ini, beliau ini, tahu gak Bapak, problematika psikologis, antropologi, ministik, persoalan, teologis, Islam yang ada di Jawa Tengah. Bapak paham gak? Gak paham. Padahal sudah mengatasnamakan majelis ulama Indonesia. Lain kali dirobak, majelis ulama Rokan Hulu. Jangan pakai Indonesia. Mengaku sebagai pemimpin agama, tapi tidak tahu kehidupan agama. Mengaku sebagai presiden, mengaku sebagai menteri, tapi tidak tahu persoalan masyarakat. Ini persoalannya, yang terjadi di bangsa kita. Belusuhkan kalau ada maksud, kata Nabi, wa ahli rustaki bil jahli. Ini kan dari awal kita sudah salah. Wa ahli rustaki bil jahli. Orang kampung, karena bodoh. Sementara untuk menertifkan dunia ini, dibutuhkan bi-ilmi ulama. Ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, maka kalau Nabi SAW, lahalaka jahilun. Celaka orang-orang bodoh. Nah kita dari awal kan memang sudah salah. Kata Nabi, orang kampung yang bodoh. Lihat orang kurus, pakai batik, nyusap di gorong-gorong, nah ini cocok dari presiden. Ini akibatnya sekarang. Konsep bernegara yang diperanartikan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi ini dalam kriteria Islamia, tanya beliau ini, syarat menjadi pemimpin Perdana Menteri, Presiden, pastotan, fi ailmi, kual jisni, al-kawiyu, amin. Itu, syaratnya pertama seorang pemimpin negara kuat. Yang kedua, berilmu, bestotan, fi ailmi, wal jisni, al-kawiyu, amin. Kedua dia berilmu. Yang ketiga, cerdas. Dan yang keempat, mempunyai budi pekerti. Itu ada pada diri Rasulullah Muhammad. Salamualaikumussalam. Apa itu? Uswa, uswatun, hassanatun, liman kanak, yarjulawak wal yauman akhir. Wajar kerana Allah khatirat. Di dalam diri Rasulullah, bersikap amanah, jujur, tablik, fatohan. Empat karakter inilah, menjadi kriteria. Pemimpin yang baik, pemimpin yang berbudi pekerti luhur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara intelijensi, kuat secara, kepintaran, kecerdasan. Kalau pemimpin cerdas, enggak begini kita. Ini masjid ini, saya akan contoh, paling lebih paham. Masjid ini dia dibuat, sebelum tersusun dinding-dinding, tiang-tiang ini, sebelum dia berdiri, kokoh terlihat begini, si tukang batu, tukang bangunan, membuat dinding atau tembok, dia mempunyai skor. ada skor, ada penopang. Supaya apa? Supaya dinding ini dia berdiri pokok. semua bangunan dibangun atas skor, ada tiang untuk menopang. Makanya kalau kita lihat orang bikin bangunan, banyak sekali bambu, banyak sekali kayu untuk menopang bangunan itu, supaya terbentuk dalam satu bangunan yang sudah, dirincikan oleh, susunan teori, struktur, dalam bangunan itu. Ini bangunan negara Indonesia ini, sudah merdeka sebelum Jokowi lahir. Betul. Artinya bangunan NKRI ini, sudah ada sebelum Jokowi datang. Sebelum beliau jadi presiden, dengan makruf hamini. Jadi Indonesia ini sudah kokoh berdiri, NKRI sudah kokoh berdiri. Beliau datang, orang-orang di sekelilingnya, Mati Lampu. Orang-orang di sekeliling, Joko Widodo. Tak pakai mikun, saya bisa. Tidak saya tahu, ada yang mau coba kasih mati begitu kan. Oleh kasih mati berarti TKI. Tersinggung. Kalau sakit hati saja di situ, kalau kau tidak suka secara memegi, ini tunggu saja lah, habis cerah sama saya, baku-pukul kita di depan situ. Oh ya. Begitu kan? Jangan dikira kami, para ustaz tidak bisa bertarung secara fisik. Kan begitu. Bangunan NKRI sudah kokoh, agama-agama di Indonesia rukun, dan tidak pernah berkelahir. Bukan Pak Joko Widodo, Pak Joko Widodo ini dan Pak Maruf, tidak tahu persoalan politik yang ada saat ini. Tapi dikeliling Presiden Joko Widodo. Banyak sekali bajingan-bajingan yang mencarimu, muka penjilat. Orang-orang inilah yang memperkeru suasana politik, di dalam lingkaran kekuasaan Joko Widodo. Bapak Ibu jangan terpengaruh. Begini percaturan politiknya, begini. Ada Menteri Agama yang dulu, sekarang sudah get out. Sekarang sudah dikeluarkan, diganti yang baru. Dia pernah mengatakan, istilah good looking, nampak baik. Katanya kalau anak-anak hapis Quran itu, calon-calon teroris. Nah, selama beberapa hari kemudian, Syekh Ali Jaber, ditusuk di lampu. Ini yang saya analisis, bahwa PKI memang sudah berhasil menguasai, dan mengadu domba kita. Perhatikan baik-baik. Begitu, Syekh Ali Jaber dikitam, heboh masyarakat di Indonesia. Ulama ditikam. Kenapa Syekh Ali Jaber ditikam? Karena Syekh Ali Jaber, bergekatan, berhubungan identik, dengan hapis, hapisya Quran. Siapa yang bermain? Sebelum Syekh Ali Jaber ditikam, Menteri Agama membuang statement di publik. Ini menunjukkan bahwa, musuh penjahat di dalam lingkaran negara ini, mendengar, apa yang Menteri Agama katakan. Dia bermain. Dia mencari ulama, dia menusuk ulama. Supaya apa? Supaya masyarakat menuduh pemerintah. Padahal itu bukan pemerintah. Paham kira-kira? Paham kira-kira. Oleh dan sebab itu, kita jangan mau diadu domba dengan pemaat. Itu dia. Kalau kita mengkritisi pemimpin kita tidak kuat, memang betul-betul tidak kuat. Yang satu setengah mati mau jalan. Rajal yang di samping Jokowi juga jalan tinggal. Itu kan fakta. Bukan ngolok. Memang fakta. Jadi Pak Bapak Bimsa, Bapak Buka lagi tujajat digital itu. Ada tu. Corona baru datang di Indonesia bulan Maret 2020. Orang disuruh lockdown. Orang disuruh karantina. Walk from home. Kerja dari rumah. Ini Rajal ini Pak Wakil Presiden yang mantan Kiai. Pak Maruf kumpul orang artis-artis. Bikinkon? Ditanya komentator TV. Dalam ragam. Oh ini kan dalam roti konser. Konser apa Pak? Untuk cari dana Corona. Disitulah Pak. Jadi kalau mau tanya kenapa saya keras begini. Berdasarkan fakta. Bukan semarang ngomong. Kita berdoa sajalah dalam tablik akbar ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf ini sadar. Berpihak kepada mayoritas rakyat. Urusan Habib Rizik siap ini kan bukan urusan perempokan. Bukan urusan pidana. Kapan Habib Rizik pernah meminta uang? Atau mengambil uang negara? Atau merampok uang negara? Atau mengambil aset masyarakat? Enggak pernah. Habib Rizik dipenjara. Karena beliau ditawarkan dana besar. Beliau tolak. Ini baru namanya ulama. Itu yang saya simpati sama beliau. Bukan kepada FPI-nya. Bukan. Kepada pribadi beliau. Saya tidak ada dalam organisasi Islam. Di dalam jiwa kita ini semua berwatak membelais Islam. Kita semua ini adalah FPI. Sekalipun organisasi yang digubarkan. Jiwa kita tetap FPI. Saudara-saudara kuruhimba kumullah. Kita tinggal di daerah mayoritas Islam begini. Orang kafir bikin kandang babi di samping masjid. Antumara atau tidak? Antumara atau tidak? Itulah jiwa FPI. Enggak ada FPI terlibat dalam anggota teroris. Teroris itu. Sekelopok makhluk-makhluk pengecut. Teroris itu adalah sekelopok orang-orang pengecut. Yang suka membawa-bawa bendera agama. Melakukan tindak kejahatan di dalam. Itu teroris. Baik dari pihak Islam. Baik dari pihak Kristen. Baik dari pihak Buddha. Baik dari pihak Hindu. Melakukan perbuatan genosida. Membunuh. Merampas hak orang. Itu adalah teroris. Islam tidak pernah mengenal ajaran itu. Saya akan baca tingkat kejahatan dunia. Supaya ibu bapak sadar. Apa betul. Yang saya katakan. Saya akan rangkum dalam sebuah. Wikipedia. Temuan tingkat kejahatan negara. Allahumma arhamna bil-qur'an. Wajjal hu lana imam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat menikmati.